Terus sering waktu saya sempat juga ada proses juga proses yang enak yaitu keluarga saya mulai komplain, mulai marah ketika saya ngasih mobil. Jangan sedih, jangan ngeluh, jangan jengkelan, jangan mancing jengkel, kepancing jengkel, jangan balap, jangan cerlewet, jangan cemberut, dan jangan mikir, jangan komen, jangan cemburu, jangan dendam ketus, cutek, dan muka suntuk. Kalau hajarnya pengen terkabul, ya kan bisa bilang, gak boleh jengkelan, gak boleh mancing jengkel, gak boleh pancing jengkel, gak boleh bawel, gak boleh cerlewet, gak boleh cemberut. Karena orang yang suat jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerlewet, cemberut, hatinya nutup. Kalau hatinya nutup, berkah rahmat, hidayah, ridho nya Allah gak bisa masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kalau ngevlog itu openingnya balik lagi di channel Haji Disanto tapi kalau ini balik lagi di live streaming pencerahan Pak Haji nya masih OTW katanya ada saudaranya yang dateng, uang jadi kalau saya share ke bapak-bapak dan ibu-ibu ntar yang ada nikah lagi jangan, jangan jangan satu aja jadi mbak Nat, langsung aja kalian mau apa yang disampaikan nih biar bapak-bapak dan ibu-ibu kadang-kadang tuh kalau ada Pak Haji kenapa nanyanya suka malu-malu ya, nanya aja sampai ujung, gak apa-apa takut omelin takut langsung dicatak gak apa-apa, diomelin, yang penting hajatnya terkabul ya kan, ketimbang malu-malu bertanya sesat di jalan ujung-ujungnya ngeluh komen ngedumel mending Pak Haji Marko kesini let's go Pak Haji Marko tepuk tangan oke nih Pak Haji Marko nih hajatnya borongan mulai dari anak sampai utang anak paling kecil paling gede utang paling kecil atau paling gede langsung aja Pak Haji Marko baik-baik silahkan ditembak langsung bapak ibu saya buka lagi setelah mas R.Egi saya buka lagi ya saya Nadia yang mungkin bapak ibu sudah selalu lihat di RDIY Youtube ya inilah pelakunya pelaku dimana yang mungkin adalah ya apa ya saat itu tuh ternyata anugerah itu tuh berbuah luar biasa jadi saya juga gak kau bayang saya tadi baru cerita sama temen saya saya ketemu temen saya SMP disini jadi tadi saya cerita sama temen saya ternyata aib itu bisa apa ya menaikkan derajat seseorang itu kan aib ya bapak ibu aib loh saya tuh sampe semua jadinya kaget ngeliat saya katanya kamu kok ternyata kayak gitu di kantor di temen-temen sekitar saya kan gak pernah cerita saya cuman kesini ya temen-temen yang ini aja yang tau tapi setelah di Youtube kan sampai seperti itu akhirnya diunggah juga beberapa media online itu yang mengakibatkan terus-menerus ada bergulir nama saya buka saya sama mas R.Egi dan ya cerita-cerita saya itu nah itu yang mengakibatkan akhirnya jadi pada kaget semuanya saya gak pernah cerita itu kan kejadiannya 2012 dan 2019 nah Pak Haji Marko adalah sama muridnya Pak Haji juga mungkin kemarin temen-temen bapak ibu yang sudah ikut pencerahan yang di bawah sudah dengar ya ada apa namanya statement dari Pak Haji Marko kesini tahun berapa apalagi hajatnya mungkin bapak ibu disini gak hanya cuman hutang ya hajatnya macem-macem dong ya pasti ya coba Pak Haji Marko boleh gak nemenin aku nih ngobrol dulu perkaranya Pak Haji Marko disini udah berapa dari kapan terus apa sih kejadiannya waktu pertama kali datang kesini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Haji Marko pertama saya datang ke kandang tahun 2014 Desember mau tahun baruan terus ketemu Pak Haji Pak Haji bilang saya suruh apa sedekah ekstrim ataupun ibadah ekstrim yang selama ini belum pernah saya lakukan yaitu sholat selama 7 bulan berturut-turut saya seperti kaget juga karena selama ini sebelum kesini saya sholatnya masih berlangbentong walaupun Haji kadang-kadang pas tahun Haji tahun 2003 tapi kadang-kadang pas lagi di jalan autonya asar lagi di jalan lewat-lewat aja gitu terus setelah ketemu Pak Haji Pak Haji bilang jangan lupa tempat waktu yang lima apa lima waktu jadi tambahin badia kumriahnya jadi Alhamdulillah saya ikutin Pak Haji ikuti hitung-hitung santren lagi kayak dulu terus juga tentang sedekah ekstrim saya disini dipaksa Pak Haji untuk sedekah ekstrim karena kalau kata Pak Haji bilang kalau lo mau mancing ikan bukan misalnya mancing ikan lele itu pakai cacing berarti biasa-biasa aja tapi kalau mau mancing ikan paus harus pakai ikan tuna jadi saya ingetin ingetin sama Pak Haji kalau lo mau yang recehan ya recehan terus kalau yang mau yang besar yang big hua ya pakai yang luar biasa kebetulan waktu itu saya gak ada uang lagi ceper tau sendiri yang namanya datang ke kandang itu keadaan lagi apa lebih benar-benar ceper ceper kata Pak Haji itu lagi ceper banget terus saya pengen banget tiba-tiba sedekah yang luar biasa tapi uangnya ada kebetulan saya ada mobil sebetulnya mobil saya tiga ada susu QSS sama Grandmap saya itu remukin dulu sama istri ma mau gak sedekah ekstrim ke kandang ke Pak Haji Dwi yaitu mobilnya itu untuk jemputan anak-anak yatim yang mau ngaji biasanya kan mereka pada ngajinya itu pada naik ojek naik angkot jadi saya adain mobil saya itu di sama Pak Haji Dwi dikasih terpal dikasih kursi dan rakyat tidak pakai anak ojek lagi dan dijemput berlaku hujanan belum ada elf ya belum ada terus dulu disini memang masih kadang kayak apa ya masih bilik masih bilik dan musholanya juga dari kayu saya saya ketemu sama Bu apa Bu Nadia itu dua Bu Nadia ya karena pas ketemuan itu kita dibawa lagi pas kita ngantri sama kayak ibu-ibu dulu kita juga ngantri untuk ketemu Pak Haji untuk pencerahan terus sering waktu saya sempat juga ada proses juga proses yang enak yaitu keluarga saya mulai komplain mulai marah ketika saya ngasih mobil terutama Bapak saya dan adik-adik saya mereka bilang ah istighbar kenapa saya bilang itu ah itu ngasih mobil itu bukan sedekah yang biasa-biasa aja lihat adik-adik aja juga semuanya gak punya mobil terus Bapak saya juga yang gak punya mobil pertentangan dan saya bener-bener bapak saya sampai napasnya ngasih kita waktu ya sampai gitu saking marahnya istighbar mana istighbar kata orang Sunda istighbar istighbar si Haji Dwi itu orang kaya kenapa lo ngasih mobil ke Haji Dwi karena saya udah yakin yaudah saya ke Pak Haji aja dua-duanya setelah itu selain itu juga saya mulai lagi pengen istighbar sedekah yang lebih gede lagi tapi gak punya kebetulan saya punya toko material toko material itu udah mulai agak sepi kebetulan di depan saya juga ada toko material Chinese yang biasa saya jual semen itu 53 ribu dan tetangga saya itu bisa jual 50 ribu semen per saat jadi tetangga langganan-langganan saya semua pada pindah ke Chinese orang Chinese lama-lama saya mulai ngeluh ngeluhnya kenapa ketika kita biasa dapat sehari tuh 18 juta 20 juta itu sehari cuma dapat 23 ribu drastis ya Pak itu orang-orang punya hutang juga ke saya udah apa gak peduli sama saya yang penting mereka dapat barang-barang yang murah sempat saya datang ke Pak Haji Pak Haji gimana saya nih kok omset tambah turun terus hutang mulai banyak ke sales gitu itu setelah setelah ngasih grand mag tadi iya itu kan kita belum tujuh bulan tahajud belum selesai tapi udah ngasih yang grand mag udah saya kasih saya udah kasih terus dari situ mulai saya tanya kalau istri mah ini kayaknya kita udah gak cocok jualan apa toko material gimana kalau karena sayangnya udah banyak ya terus gimana kalau kita sedekahin ke kandang istri saya bilang iya silahkan aja terserah apa-apa masih ikhlas-ikhlas aja terus saya tanya ke Pak Haji Dwi Pak Haji mau gak terima barang-barang material setokal saya Pak Haji Dwi bilang mau-mau kebetulan gue kan lagi bikin masjid ini kebelah terus Pak Haji bawa mobil berapa itu armadanya tujuh truk itu ngangkut semua orang-orang pada ngeliatin Haji Marko di lelang atau di apa gitu terus ketika saya tanya ke saya Pak Haji tuh barang-barang ini kemanain saya bilang sedekahin ke apa ke RDAE ke Yatim Haji Dwi terus dia bilang Pak Haji di Yatim kita juga kan ada disini di kampung kita kenapa harus ke karena MBE kenapa saya sedekahin seperti itu karena saya yakin tamu-tamu Pak Haji Dwi tuh yang saya dengar yang saya ngobrol saya ke kayak Bu Nadia terus Pak Rony pada semuanya pada terkabul kenapa saya enggak gitu kan kebetulan kita juga datang kesini tempatnya ada motivatornya yaitu Pak Haji Dwi ada anak yatimnya ada ibadah-ibadahnya juga ada seperti anak-anak yatimnya pada bisa baca Yasin Tabarok Wakiyah sampai Asmal Husna dan Rahman dulu saya mana bisa ngaji apa ngaji seperti itu tapi sering waktu saya kesini step by step saya mulai apal namanya Surat Yasin Tabarok Wakiyah Asmal Husna ada perubahan ada perubahan juga saya biasanya disini kalau di rumah itu selalu ke kandang kalau ada apa-apa langsung juger juger sama istri sama tetangga terus ya sama teman-teman marah karena pertama ya kita stress juga punya banyak utang terus kata Pak Haji lo harus belajar bersyukur syukurin apa yang punya sepertinya misalnya ketika orang-orang pada belanja ke tetangga lo lo gak dibelanjain lo bilang ya Allah dibalik mesej itu bukannya apa sumpah serapah misalnya ya Allah salah gue itu apa ya Allah sampai kenapa orang-orang sampai pada pergi ke toko yang lain salah gue apa kurang gue apa gitu tapi kata Pak Haji lo harus ganti lagi dengan pemilikannya lebih baik yaitu bersyukur jadi ketika ada orang belanja ke toko sebelah atau ke depan saya bilang Alhamdulillah ya Allah saya sehat ya Allah ya Allah terima kasih banyak ya Allah saya masih memiliki keluarga yang lengkap itu jadi mensetnya saya ubah jadi karena kalau kita makin ngeluh itu makin jauh makin sakit hati jadi makin parah jadi Pak Haji bilang harus apa-apa harus disyukurin contohnya ketika saya pergi ke Bogor mau makan ke Botani jadi saya sama supir saya duduk depan istri saya di belakang ketika mobil saya diserempet sama motor langsung cegar gitu kata subur saya Pak Haji kurang aja tuh orang tuh kejar Pak Haji saya kurang aja saya bilang jangan jangan kita harus bersyukur Pak Haji sekarang aneh tapi saya bilang Alhamdulillah Ya Allah mobil saya diserempet yakin saya yakin-yakinnya saya dan keluarga masih sehat masih selamat bukan diserempet sama truk atau apa gitu dan makasih Ya Allah yakin saya yakin-yakinnya semua ijab-ijab saya Allah ijab saya kabulkan itu yang saya rubah Bu Nadia jadi perkataan adalah doa akhirnya semua perkataan mulai di rangkai dengan baik ya biar nanti outputnya atau nanti hasilnya juga jadi lebih baik oke sebentar baik Bapak Ibu mohon maafkan lo ada yang namanya Bapak Yusnaydi Bapak Yusnaydi ada disini Bapak Yusnaydi ada gak Bapak Yusnaydi gak ada apa udah pulang Bapak Yusnaydi gak ada kami ada terus sebentar gak ada terima kasih ya mau dilanjut oh enggak terima kasih kekandang itu kita sebetulnya butuh waktu butuh kesabaran butuh tenaga dan juga butuh pemikiran dan proses bukan protes banyak kan teman-teman kita itu yang datang ke sini maaf ya karena keadaan itu bikin kita tuh jadi kalang kabut jadi pengennya kapan ya Allah kapan kapan ya Allah segerakan ya Allah pengen cepat tapi yang saya rasain itu semakin kita bertanya kapan gimana prosesnya dimana itu semakin jauh akhirnya saya pasahin aja ke Allah udah aja gak olah-olah kuata aja saya pasahin terserah apapun yang terjadi hidup kita kan dari Allah milik Allah yaudah kita pasahin aja ke sang pencipta yaitu Allah dari situlah mulai satu persatu hijab mulai terkabul dan mulai dari apa tuh terkabul misalnya hubungan sama istri baik terus apa lagi pak sama anak-anak baik hubungan dengan anak-anak jadi baik sama orang tua juga baik tetangga juga baik ring satu lah ya baik semua jadi kita ring satu dulu jadi pada baik-baik terus sakit juga saya sembuh sebetulnya saya punya apa waktu sebelumnya kandang saya punya sakit ambien jadi itu turunan ya mama saya adik-adik saya pada punya semua kalau kita gak makan buah itu buang air tuh sembelit sakit ya sampai ada pendarat kalau pas ke kandang alhamdulillah kita gak sampai lupa kalau kita punya apa kita punya penyakit ambien tapi kita sembuh gak ada masalah lagi dan sakit-sakitnya biasanya dikerok tapi alhamdulillah selama ke kandang kita sehat sehat dan gak ada keluhan misalnya migren atau apa itu karena anak yatim gitu kan kita kalau setelah lagi hijab bertutama kita sedekah dulu ya walaupun gak banyak tapi sedekah itu bikin kita juga lebih apa lebih percaya diri bahwa hijab-hijab itu bahkan dia apa terkabul dengan amin-aminnya anak yatim berapapun itu sedekah-sedekahnya jadi kan kita sudah bilang ya Allah saya berikan kesehatan atas anak yatim amin gitu jadi semua jatuh-jatuh terkabul amin itu anak-anak yatim dimaminkan dan saya percaya banget dengan anak yatim dan sampai sekarang rumah doa anak yatim itu udah menjadi rumah kedua buat saya dan keluarga sholat id kita ke kandang terus kita senang ketemuan anak yatim berbagi sama anak yatim puasa kita disini bikinnya sebuah atau apa buat anak yatim jadi karena kenapa juga saya diajurin sama Pak Haji untuk bikin sebuah di kandang selama waktu bulan siapa hari ganti-ganti menunya karena saya dari perhotelan dan saya kerja di club malam itu di hard rock cafe Jakarta selama 10 tahun jadi apa Pak? jadi bartender enggak nyangka loh bartender terus setelah jadi haji saya resign karena enak mana Pak Haji bikin minuman bikin orang mabuk dan sampai sekarang itu anak-anak yatim nanya Pak Haji kapan lagi bikin es buah karena kita bikin es buahnya sesuai dengan sekolah yang tetap belajari beda ya terus rasanya beda es buah sultan itu berlaku sampai seratu bulan penuh sampai Pak Haji bilang lu bikin itu lagi sampai hari ada adul bitri saya bilang sama supir saya emang kita hari curhatin di kandangnya kita bawa minuman seperti biasa itu sebuah noloh banget itu bikin anak-anak pada seneng dan saya juga ngerasa ini selama ini gue bikin orang pada mabuk habis sekarang saya dirubah ke anak-anak yatim nah sekarang apa nih selain tadi memperbaiki keluarga memperbaiki komunikasi antar tetangga dan juga teman-teman mungkin ya Pak nah Bapak apa yang didapetin setelah itu apa amazingnya yang kira-kira ternyata oh inilah ya rejeki yang gak disangka-sangka aku gitu oh iya ketika mulai 7 bulan udah mulai habis udah mulai selesai isi saya mulai gelisah dong Pak ini berapa minggu lagi apa Papa 7 bulan selesai karena isi saya apa nyulis di kalender Papa tahajud dari mulai bulan ini sampai bulan ini gitu jadi isi saya udah mulai gelisah udah mulai ngomong Pak mana Pak buktinya apa hasilnya hasilnya mana Pak nagih nagih akhirnya karena saya belajar sifat 18 itu supaya gak terbawa ke pancing jengkel nah komen akhirnya komen sempat kita apa dor dar juga sama istri gagara itu saya bilang belum waktunya saya bilang sabar akhirnya saya juga udah nih Papa ke kandang aja tanya Pak Pajidwi kata Pak Pajidwi kenapa lo Ji kata Pak Pajidwi kenapa lo kalau sampai ke muka berak begitu begitu Pak Pajidwi tahu kalau saya mukanya udah kayak gimana gitu karena kita habis ribut sama istri di rumah kata Pak Pajidwi saya bilang Pak Pajidwi Pak Pajidwi ini udah tujuh bulan udah menurut selesai ini belum kelihatan apa yang hasilnya yang big huha gitu yang menyayaran yang ratusan juta gitu Pak Pajidwi bilang oh lo perhitungan banget lo sama Allah lo gak boleh gitu lo perhitungan gitu saya bilang saya bukan masalah perhitungan berkisah cuma nagih jadi Pak Pajidwi aja gitu lo jangan apa ke pancing jengkel sama bini lo kapan-kapan selesai kapan-kapan mau dikobul gitu sekarang lagi proses tunggu nanti dapat baru sukses gitu jadi kata Pak Pajid udah disini juga lo liburan lo gitu saya bilang liburan kemana lah maksud saya ntar juga lo keling dunia lo gak harus mikirin masalah hijab lo kapan mau mau terkabul gitu terus saya bilang yaudah Pak Pajid saya pamit saya pulang 2-3 hari kemudian saya didapet telepon dari mantan buat saya di Sweden di Stockholm mantan saya apa mantan buat saya tanya Marco kamu ngapain sekarang di Indonesia saya bilang saya lagi bantuin sahabat saya untuk anak-anak yang tanpa parent tanpa parent tanpa orang tua terus sudah berapa lama udah 7 bulan wah kalau gitu kamu butuh liburan gitu liburan gimana saya gak punya uang saya bilang gitu kata mantan buat saya gimana kalau liburan ke Eropa selama 45 hari untuk keliling Eropa saya bilang saya punya uang semuanya saya bayar everything on me bilang itu asuransi semuanya semuanya siapa yang menggerakkan Bapak Ibu iya jadi saya sama Pak Haji udah saya bilang Haji saya mau pergi ke luar negeri boleh gak setelah habis tahajud kata Pak Haji nah lo gue bilang gue apa lo gue harus jalan-jalan dulu nanti baru udah terkabul terus setelah itu saya keliling Eropa itu ada lagi sebelum ke Eropa anak-anak Pak Haji bilang sebelum ke Eropa lo harus hijab dulu sama anak-anak yatim di kandang jadi kebutuhan saya berangkatnya jam 2 siang jadi pagi-pagi jam 10 saya dateng ke sini sama anak-anak saya satu mobil pamitan sama anak-anak Pak Haji mau liburan dijamin sama Allah dengan jamuan-jamuan dari Allah yang terbaik Tuhan anak-anak yatim bilang amin gitu ya saya sempat sedih juga mau pamitan karena selama 7 bulan bersama-sama anak-anak yatim dan saya pergi ke liburan di pesawat saya dapatnya sebetulnya emang tingkatnya tingkat ekonomi ya Bu jadi perjalanan 13 jam itu pas saya duduk ini tempat duduk ini kursi orang lain sebelum saya ada orang India suami istri saya duduk di pinggir terus gak muat tuh ya tempat duduknya jadi begini penuh banget tuh ya penuh banget gimana ya saya bilang yaudah saya aminin aja syukurin aja bahwa ini adalah jamuan dari Allah saya lihat di kanan itu orang-orang bule orang-orang Chinese banyak banget terus tiba-tiba ada permogara atau perser ya ketuanya permogara ya permogari dia bilang sir what you like to move to business class dibantu atau bilang tuan mau gak pindah ke business class saya bilang kamu ngomong sama saya you talk to me yes dia bilang gitu we have empty empty chair in the business class kosong terus saya bilang yaudah saya mau bagaimana dengan tas-tas saya di atas jangan takut jangan khawatir nanti 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 akan itu atas dasar apa bayarnya bayar ekonomi ekonomi terus saya udah itu dari Allah kali ya terus saya langsung keluar saya pindah terus itu dapet tempat duduknya lega banget sampai alhamdulillah ya Allah ya Allah makasih ya Allah ini yang saya khawatirkan saya gak bisa tidur selama 13 jam itu alhamdulillah ya Allah saya bilang makasih ya Allah saya ingat saya menggunakan buah handphone saya langsung saya foto kebetulan belum berangkat jadi saya bilang Pak Haji saya dapetnya bisnis gas bukan ekonomi kelas kat Pak Haji nah Allah selamat ya lu jalan-jalan akhirnya saya terbang dengan fasilitas benar-benar di jauh sama Allah yaitu baik makanan minuman pelayarnya bisnis beda banget sama ekonomi kelas misalnya kalau di ekonomi kelas dapetnya gelas satu aqua yang kecil orang jus ya apa justru kalau saya dapetnya satu itu satu box besar itu terus tawar itu lagi kalau mau minum champagne atau gitu no 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 saya bilang gitu thank you no 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 champagne pasti udah sampai saya satu minggu kebetulan saya lagi ada di Jerman dari Sweden Denmark baru ke Jerman di pagi-pagi isi saya telepon Papa itu pengilihan padi kita yang udah 17 tahun gak laku ditawar sama orang Arab orang Arab terus dia bilang apa harganya berapa saya bilang kita kasih 2 miliar terus Israel langsung ngomong lagi sama orang Arab itu dia bilang tuh pak gimana katanya kalau 17 aja 1,7 yang 700 nya dibayar sekarang sisanya 1 miliar pas Papa pulang yaudah terima aja akhirnya terima kita terima uangnya mama isi saya terima mulai itu hutang-hutang dibayar-bayarin semua tuh oh peres-peres semuanya tutup-tutupin semuanya banyak mobil yang udah berapa tahun gak kebayar langsung dibayar terus dari situ juga saya bilang ya Allah terima kasih ya Allah ternyata di kuburnya itu saya ketika saya lagi gak ada di Indonesia ada di luar negeri pas saya lagi liburan karena kata Pak Haji kalau hatinya senang rejeki datang jadi pas saya tuh jadi pas lagi senang mungkin lagi liburan ya rejeki datang dan kata Pak Haji kalau rejeki kalau kita sedih rejeki pergi nah itulah saya ingat banget atau Pak Haji makanya lo harus bahagia gitu biar biar rejeki datang berkanya datang masuk gitu kalau lo ngeluh terus komplain ya rejeki juga bukannya datang malah jauh jadi jauh jadi seperti itu ya Pak Pak Haji Marko ya seperti itu perjalanannya Pak Haji Marko begitu juga perjalanan saya jadi saya akhir ya Pak Haji Marko ya saya lanjut nih ya untuk bisa ngobrol sama temen-temen yang ada disini terima kasih banyak Pak Haji Marko cepuk tangan semuanya buat Pak Haji Marko bapak ibu RTAY kandang embe sekali colek pasti melek RTAY kandang embe kosak centong uangnya masuk kantong RTAY kandang embe doa anak yatim pasti manjur RTAY kandang embe cepat ijak cepat ijak pasti terkabung jangan gundah jangan gelisah jangan muruh jangan sedih jangan ngeluh jangan jengkelan jangan mancing jengkel ke pancing jengkel jangan bawah jangan cerlewet jangan cemberut dan jangan mikir jangan komen jangan cemburu jangan dendam ketus, cipet, dan muka suntur kalau hajarnya pengen terkabul yang tadi saya bilang gak boleh jengkelan gak boleh mancing jengkel gak boleh ke pancing jengkel gak boleh bawel gak boleh cerlewet gak boleh cemberut karena orang yang suka jengkelan mancing jengkel ke pancing jengkel